Ya menurut saya harga stabil, saya lihat misalnya ke bawang putih di Rp40.000, bawang merah Rp30.000, beras premium di Rp17.000, saya kira harga baik, beras gak baik. Yang medium, yang medium memang belum bisa diturunkan secara beras, tapi secara umum sudah turun hanya belum, karena ini kan mulai panen raya banyak, dan kita harapkan dengan gabah kering panenya turun, berasnya juga akan turun, tapi mungkin dalam bulan Jepang. Tapi juga kita ini juga mengendalikan hati-hati, supaya harga gabah kering tidak jatuh, turun anjlok, sehingga petani dirugikan. Kita jaga keseimbangan antara harga pokok produksi di petani yang harus untung, dan juga harga eceran yang juga baik untuk konsumen, untuk ibu-ibu. Bantuan hari ini apa Pak? Bantuan yang dikasih apa Pak hari ini? Bantuan yang dikasih Pak ke masyarakat Mampawah? Bantuan untuk para pedagang kecil. Ayo, ayo, sudah-sudah.